Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para subscriber Di channel Raja Wali Opkerta Dimana mendesain gambar Mudah, simple, dan bisa dimana saja Hanya menggunakan aplikasi Gendal Saat di Android Nah, bagi Anda yang baru datang Atau baru menonton channel ini Alangkah baiknya Silahkan klik like terlebih dahulu Lalu subscribe Lalu komentar Karena subscribe ini gratis Tidak dipemut biaya sebesarpun Nah, terima kasih yang sudah subscribe Semoga dipanjangkan umurnya Dibekerahkan rizkinya Dan disehatkan badannya Oke, lanjut saja kita langsung Ke lembar kerja Di sini sudah ada lembar kerja Di aplikasi Gendalcat Yaitu Kita buat sebuah Mur ya Dimana untuk membuat sebuah mur Pertama kita gunakan dulu Circle Di sini kalian boleh menggunakan center diameter maupun radius Tergantung berapa ukuran diameter yang akan kalian buat Atau mur berapa Misal di sini saya akan membuat mur 20 saja Atau kalian boleh membuat mur 24, 17, 14, dan 10 Di sini saya akan membuat mur 20 saja Nah Oke, center diameter Lalu kita buat lagi di sini 20 ya Paham ya? Kita buat di sini Atau mungkin untuk lebih baiknya kita hapus Kalian boleh membuat garis bantu Di sini menggunakan len ya Tarik len dari atas ke bawah Untuk mempermudah Klik len lagi ya Nah Kalau sudah Kita klik circle Lalu kita masukkan center diameter Klikkan di sini ya Klik di tanda hijau itu Lalu kita masukkan angka 20 Lalu kita klikkan lagi center diameter Klikkan lagi di ujung warna hijau itu Ya Klik 20 Nah Semua ini diameternya 20 Karena kita akan membuat Mur 20 Nah setelah ini Kita gunakan Tool yang namanya len Ya Di sini ada line Len ya Kita gariskan dari ujung ke sini Lihat Gambar hijau itu Warna hijau Kita tarik ke sebelah kanan Seperti ini ya Setelah itu kita tarik lagi ke sebelah kanan Bawah Seperti ini 60 derajat Lalu kita tarik lagi Ke bawah Sekitar min 120 derajat Tarik lagi ke sebelah kiri Sekitar 180 derajat Tarik lagi ke atas Sekitar 120 derajat Dan tarik lagi ke atas Dengan 60 derajat Setelah sudah seperti ini Kita klik checklist Ya Bisa dipahami Sampai sini Oke lanjut Yang selanjutnya Kita hapus Diameter Lingkaran ini Ya Kita hapus Lalu kita delete Oke Cara delete nya bagaimana Klik tanda 3 di atas Klik delete Nah Maka akan muncul tampilan 2 dimensi Seperti ini Segi 6 Ini sudah kita bentuk Menjadi Mur ya Nah selanjutnya Kita buat lagi Center diameter Circle Center diameter Kita masukkan Ukuran Bautnya Misalkan Disini 420 14 ya Kita masukkan 14 Kalau sudah Seperti ini Kita lanjut Klik Ya Kita klik Garis Garis Land Seperti digambar Seperti ini Oke Kalau sudah Kita klikkan lagi Garis lingkaran Di tengah Setelah itu Kita klik Tanda seru ya Ini tanda seru di atas nih Sebelah kanan Lalu kita cari Circle Kita ganti Ukurannya Disini 15 ya Thicknessnya 15 Linenya Kita cari Juga Kita rubah Menjadi 15 ya Linenya 15 Oke Kalau sudah Kita klikkan lagi Lalu Kita Clone Ya Klik Di tengah Tarik ke Tinggi Seperti ini ya Nah Sudah biarkan saja Seperti itu Setelah ini Kita Gunakan Yang namanya Heads Ya Heads Namun sebelum di heads Kita Hapus dulu ini Garis bantu ini ya Kita Klik Plus Cari Heads Ini Heads Solid Ya Masukkan ke Tengah Nah Oke Kita Tambahkan juga Disini Solid Oke Nah Kalau sudah Seperti ini Boleh Kita gunakan View Pilih Yang namanya SW Isometri Nah Maka akan Jadi Seperti ini Kalau sudah Seperti ini Kita Klik lagi Diameternya ya Ingat Kita klik Diameter Dalam Lalu Kita Gunakan Tanda seru Lalu kita Masukkan Angka 15 Seperti ini Kalau sudah Kita Klikkan Heads Lalu kita Clone Klikkan Di ujung Bawah Tarik ke atas Ya Nah Tampilan Murnya Seperti ini Kalau di Genacat Lalu kita Masukkan Lagi Ini Lingkaran Ini Kita Buat Lagi Thickness Sekitar Mana Thickness Kita Ulangi Kita Masukkan 50 Kilimeter Ya Sudah Kalau sudah Klik lagi Thickness Lalu kita Klik Clone Dari Ujung Kita Cari Dari Ujung Sini Tarik Ke Atas Panjang Sekali Mana Ini Fasnya Nah Oke Kalau sudah Kita Klik Checklist Setelah Ini Coba Kita Intip Menggunakan View Lalu Mana View Kita Lihat View Lalu Visual Style Kita Masukkan Ke Shaded Shaded Nah Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Mur Sudah Buat Sudah Jadi Ini Mur Yang Sudah Kita Buat Tadi Nanti Kita Akan Membuat Ini Menjadi Dua Caranya Bagaimana Kita View Kan Dulu Ke Top Aja Dulu Ya View Pretty View Top Nah Disini Lingkaran Ininya Kita Cara Nge Bloknya Klik Tanda Layar Dimana Saja Warna Hijau Lalu Klik Di Sebelah Kanan Tarik Ke Bawah Seperti Itu Setelah Itu Kita Clone Klik Klikkan Di Tengah Cari Tarik Ke Sebelah Lingkaran Sebelah Kanan Ya Kepaling Tengah Seperti Itu Kalau Sudah Kita Klik View Klik View S Isometri Ya Nah Seperti Ini Nah Setelah Ini Kita Rubah Warna S Aja Ya Kita Rubah Warnanya Menjadi Keemasan Gitu Ya Kita Rubah Keemasan Begitulah Warna Apen Color 31 Ya Seperti Ini Lalu Kita Clay Out Nah Hasil Sudah Jadi Teman Teman Seperti Ini Hasilnya Selamat Mencoba Ya Silahkan Kalian Boleh Membuat Beberapa Bau Dan Mur Dengan Kreatifitas Kalian Sendiri Oke Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Silahkan Komentar Dan Request Agar Nanti Saya Bisa Membuatkan Video Video Berikutnya Yang Insyaallah Akan Saya Buat Sesuai Request Anda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai